Intro Halo Saudara, senang sekali saya Iman dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Polisi buka seragam untuk menutupi korban kecelakaan motor di Surabaya. Kawanan pemerkosa remaja putri di Sidoarjo dibekuk polisi. Nikmati indahnya pegunungan dengan jalan kaki menyusuri bukit di Jombang. Saudara seorang perempuan pengendara motor kecelakaan di jalan Ahmad Yani, Surabaya hingga terluka parah di kepala. Seorang perwira polisi menolong korban bahkan rela melepas ragamnya untuk menutupi luka korban dan membawanya ke rumah sakit. Nunung Widayanti, usia 65 tahun pengendara motor, terluka parah di kepala dan terkeletak di jalan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan Frontage Road, Ahmad Yani. Seorang perwira kepolisian di Polairut Polda Jatim, Ibtu Guntur yang melintas, langsung melepas seragamnya untuk menutupi luka korban dan meminta bantuan pengendara lain guna membantu membawa korban ke rumah sakit. Penonton banyak, kendaraan enggak mau nolong malah nonton biaya, itu yang bikin terhambat. Terus pakai apa ini tadi evakuasi? Terpaksa apa fasilitas yang ada di situ. Ada sepeda motor, apa itu? Roda tiga ya? Roda tiga itu asurung kangkat, kebetulan dia pakai kasuran yang enggak empuk, terus di Cajendong, dikabat sama anggota, ditaruh di Jepangku lah. Tapi tetap tak ajak omong, sadar ya. Korban masih selamat berarti ya? Selamat, juga tak tanya, ibu dari mana belum bisa jelaskan, cuma ibu masih sehat, masih semangat, semangat pak. Korban lakal lantas dirawat di unit gawat darurat rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakal lantas dari Polresta Bes Surabaya dengan membawa kendaraan kedua motor yang terlibat kecelakaan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara jenazah 11 korban kecelakaan minibus tertabrak kereta Probo Wangi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryo Tolumajang telah dipulangkan ke rumah duka. Sementara 4 korban luka masih menjalani perawatan, 2 diantaranya dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Tiga korban tewas yang sempat tertahan di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit umum daerah Dr. Haryo Tolumajang akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Surabaya. Ketiga korban diantaranya Gatot Hari Cahyono, warga Gubeng, Sri Rahayu, warga Simo Mulyobaru, dan Soekarnoto, warga Sawaan. Ketiga jenazah ini menjadi korban terakhir sehingga seluruh korban tewas yang berjumlah 11 orang telah dipulangkan. Yang pertama itu 5, tadi mulai pagi itu, terus agak siang itu 6. 6, di tengah siang hari tadi ada 3, berarti tinggal 3, dan yang barusan ini, sisa 3. Berarti total 11 ya Pak? Oke. Berarti di kamar jenazah sudah kosong ya Pak yang itu korban? Sampai sudah kosong. Sementara dari 4 korban luka, dua diantaranya dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, yakni Warsito, warga Banyu Urib Wetan, dan Alen Firmansyah, warga Simo Mulyo. Dua lainnya yakni Andika, warga perumahan Grand Hasana, dirawat di RSUD Dr. Haryoto, dan Bayu Trinanto. Sopir minibus warga Kembang Kuning Kulon, dirawat di rumah sakit Bayangkara, Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara gudang bahan bangunan di Mojokerto, Ludes, di Lalap, Sijago Merah. Api juga menghanguskan satu pikap dan mengakibatkan satu karyawan terluka bakar. Kebakaran melanda gudang penyimpanan bahan bangunan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kota Mojokerto, Selasa Pagi. Api dengan cepat menghanguskan gudang beserta isinya. Sijago Merah juga menghanguskan satu mobil pikir kap yang biasa digunakan mengangkut bahan bangunan. Seorang karyawan menerita luka bakar saat berupaya memadamkan api. Api baru bisa dijinakkan satu jam kemudian setelah empat mobil damkar diterjunkan. Diduga kebakaran gudang dipicu sisa pembakaran sampah. Alhamdulillah berkat kolaborasi rekan-rekan PMK dan relawan baik dari Dragon, Penkot, maupun Gama untuk api dapat segera dipadamkan. Ini kurang lebih satu jam, Alhamdulillah sudah padam. Kemudian beberapa keterangan dari pemilik, Pak Sultanto untuk korban, sementara tidak ada, namun ada salah satu karyawan yang luka kakinya, sudah dibawa ke rumah sakit, dan sekarang sudah berjalanan pulang. Penyebabnya ini keterangan awal dari pemilih dan salah satu karyawan, ini dari pembakaran sampah. Namun perlu kita lautan polisika lebih lanjut, kalau diperlukan nanti kita mendatangkan dari lapor. Kerugian materi akibat kebakaran gudang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Usai jeda, ada informasi kawanan pemerkosa remaja putri di Sidoarjo di Bekuk Polisi. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!